Musik Saat ini saya sedang berada di Kedung TNI Sada Rumah Kediaman Dinas Gubernur Bali dan saat ini sedang dilangsungkan konvensi pers antara Gubernur Bali dan Ketua PHD dan juga Majulis Desa Adat terkait dengan tuntunan prosesi pelaksanaan melasti dan nyepi dalam konteks COVID-19 yang terjadi di Bali dan kita sekarang akan ikuti konvensi pers yang sedang dilangsungkan Saya dari rumah sakit Yang sudah pulang dari rumah sakit semuanya dinyatakan negatif dan semuanya sehat Yang positif hanya satu, yang sudah diikat Kemudian yang kedua mengenai penyemprotan di di hampir semua wilayah publik itu adalah bagian dari tugas Satgas untuk melakukan kampanye kepada masyarakat Mungkin dipimpin oleh kepala daerahnya untuk melakukan desirpat Desirpatannya Kemudian yang pertama apa tadi Mengenai peta, peta itu bukan karanya Peta itu diambil dari kasus Artinya di wilayah A, di zona A ada kasus Kemudian dia ada transmisi lokal, maka baru dibuatkan Kita di Bali, belum ada kasus positif selain yang WNA imported case Jadi peta belum bisa dipimpin Karena peta bukan karanya, bukan hasil melukis sendiri Dari patah kasus-kasus yang ada di lapangan Tidak ada libur yang ada kerja di rumah Sama-sama kerja Ada kerja di rumah, ada kerja di kantor Kalau soal insentif, tidak ada Ini suatu peristiwa terjadi yang harus menjadi keprihatinan kita semua Jadi karena itu semua aparat Petugas kesehatan di rumah sakit Milik pemerintah maupun swasta Agar menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya sebagai tugas kemanusiaan Bukan malah ada tambahan kerja untuk mencari tambahan hasil Bahkan itu mah nyari kenikmatan di atas pendidikan orang lain Jadi itu tidak kita lakukan Jadi ini harus menjadi sikap kita bersama Cukup ya? Menambahkan dapaya oboh-oboh sebelum janu diseberuh juga Tadi itu kan bagian yang dipegang-pegang ya Bagus kalau diseberuh ya sempetan dulu Sebelum diarah Untuk memastikan ya Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit Total yang pernah dirawat Total biaya maksudnya? Total biaya Total tadi ada yang di rumah yang lain Jumlahnya itu 78 Dari 78 yang pernah dirawat itu Saat ini Jam ini 24 orang masih Berarti yang sudah pulang 78 kurangi 24 Sama dengan 54 kurangi 1 Berarti 53 sudah pulang Yang pulang ini sekali lagi semuanya negatif dan sehat Sudah jelas kan? Jadi tidak ada bawa penyakit Yang masih sisa 24 24 ini tidak semuanya sakit keras Tapi dia sedang PDB pasien dalam pengawasan Menunggu hasil lapnya Kalau hasil lapnya malam ini Besok keluar Orang yang sehat Maka dia silahkan Lalu Kemudian mengenai biaya Biaya yang dirawat di rumah sakit-rumah sakit Lujukan Ya Semuanya RS UD Singaraja RS UD Takbana Itu semuanya Dibianyai oleh pemerintah Pusat CQ Kementerian Kesehatan Ya Jadi Sehingga kami tidak tahu biaya yang dirawat Tapi berapapun itu sudah menjadi kewajiban Asal di rumah sakit Rujukan Oke Ini bagian dari akibat kepanikan Karena informasi tentang Corona ini begitu luas Tambah dengan hoax yang macam-macam Maka semuanya dikaitkan dengan itu Orang mabuk Jatuh Kebetulan boleh Nah Dalam situasi pandai Dikaitkan dengan itu Padahal tidak Jadi setelah diperiksa Tidak Ya Kenapa? Karena ada dugaan itu tadi Semua orang tidak berani mendekat Maka Hanya petugas medis Karena ada dugaan seperti itu Maka dia datang menggunakan APD Itu tidak salah Tidak salah Tapi jangan langsung disimpulkan Bahwa orang itu positif Corona Ya kan Jangan langsung disimpulkan Bahwa petugas medis Datang dengan APD Ya itu hal yang wajar Karena ada dugaan seperti itu Ya Tidak salah Tidak salah Soalnya Bisa agak terapat Tak betul Tak gede pak Oke Sikup ya Sikup ya Top 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 Selesai dah Pisuk coronanya Tahun 25 selesai Gak boleh, maksudnya secara teknik dibatasi? Gak boleh, secara teknik dibatasi, gak boleh ada pengunjung. Oh berarti gak boleh ada pengunjung banyak? Iya gak boleh, gak boleh. Secara teknik dibatasi, di tempat lagi, berarti kan hanya orang lokal. Gak enak apa? Demikian tadi konferensi pers dari Gubernur Bali, kemudian ketua PHDI dan MDA Bali. Sekian laporan dari Gedung Jaya Sabol, kita kembali ke studio. Terima kasih kerana menonton!